Intro Jadi cara pandang kita terhadap sesuatu membentuk perilaku kita terhadap sesuatu itu Contoh, misalnya ibu punya anak nih Kalau cara pandang ibu adalah anak-anak itu adalah anak buah ibu yang harus menurut sama ibu Maka perilaku kita adalah seperti memperlakukan anak buah Ayo mandi, ayo cepat Cekwer loh, gitu-gitu ya Tapi kalau sudut pandang kita bahwa ini adalah titipan Allah gitu loh Maka kita bukan hanya fokus pada dia harus mandi, dia gede, dia sekolah Tapi bagaimana dia juga punya akhlak Eh kamu makannya jangan tangan kiri loh Kalau makan tangan kiri, setan juga good makan Karena kamu tuh amanah dari Allah yang lewat rahim mama Gitu loh Sudut pandang kita berbeda, maka kemudian Cara mendidik kita juga berbeda Termasuk kalau sekarang kita ngomong, kok susah ya cari duit Kok susah ya duit datang, gimana gak susah ngomongnya gini Apaan orang kaya tuh? Nah gitu-gitu Pasti korupsi Masa PNS bisa begitu? Nah gitu-gitu Jadi kita aja suka seuzon sama orang kaya Beli mobil, paling leasing Ya mau leasing, mau tunai itu urusan dia bu Tapi kebanyakan kita ini dengki sama orang kaya Ini bahaya Bagaimana kita mau jadi kaya Kalau misalnya kita mendengki sama yang kaya, ini problem Baru sering ngomong begini, kalau anak-anak pegang uang nih Apalagi uangnya dari pasar Hei, uangnya tuh jantengnya pegang kotor Lihat, bagaimana kita masukin pemikiran di anak-anak uang kotor Ada gak ibu-ibu yang begitu kan? Jadi pegang nak, uang itu kotor nak Jangan main-main uang, itu kan dari pasar, dari mana Kotor Tuhan anak tuh gak ngerti kotornya kuman Pokoknya memang uang kotor aja Ngeliat tetangga begitu kaya Suaminya selingkuh Terus ngomong, tuh kan, tuh kan Uang tuh sumber bencana Hati-hati nih Padahal ibu-ibu, bapak-bapak sekalian Uang itu netral, sama kaya pisau Pisau itu ngupas buah bisa Bunuh orang juga bisa Melukai orang juga bisa Jadi uang itu net Pisau itu netral Coba bilang ya pak Pisau itu netral Dia barang netral Misalnya dijual pisau, apakah pisau ini jelek? Apakah pisau ini negatif? Enggak Tergantung mau digunakan untuk apa Berarti Yang negatif dan positif itu adalah usernya dulu Nah ini harus selesai di kalangan kaum muslimin Karena saya sering ketemu begitu Saya ngajarin Penjual syomai, penjual UKM gitu ya Saya ngajarin bisnis Sales Saya ngajarin bikin produk kayak apa Jualan kayak apa Terakhir-terakhir dia ngomong gini Kang Penting gak sih kita kaya? Bukankah Rasulullah tuh Membersamai orang-orang yang miskin? Nah ini Ternyata masih banyak mindset-mindset Yang memang Berantakan bu Tentang uang Dan ini menular ke anak-anak kita Contohnya Nah nanti kalau gede Cita-citanya mau kerja di mana? Ini udah tahu kerja itu fix gajinya Iya kan? Boleh kerja Tapi mesti ada kita tanemin Mereka harus dagang Saya punya tim karyawan di jambu Kantor keke Saya selalu ngomong Kamu di keke mesti Paling lama 10 years 10 tahun Habis itu mesti punya bisnis Kalaupun masih di keke Harus jadi direksi Harus pada tahapan tertentu Mimpin unit bisnis Dari sekarang harus latihan Jual jasa Gak boleh cuma berharap sama keke aja Ayo bisnis Ayo bisnis Saya dorong terus gitu Nah Itu materi rendi pada kesempatan kali ini Sudut pandang tentang uang Coba ulangi Sudut pandang tentang uang Dan bagaimana uang itu datang Ya Oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Begini Ada kaedah dalam Islam Bapak Ibu sekalian Jika Dalam melakukan sesuatu yang wajib Anda harus melakukan sesuatu terlebih dahulu Maka sesuatu itu wajib juga Contoh Sebelum sholat harus wudhu gak bu? Harus Maka wudhu jadi Wajib Harus nutup aurat gak? Sholat Harus Beli mekunah Sholat juga Bukan masalah sholat nutup aurat Sehari-hari juga harus nutup aurat Dan nutup aurat itu mahal bu Coba dihitung Pakai UKNC sama pakai Gami Syari Habis mana bukainnya? Iya kan? Kongkos jahitnya mahal mana? Mahal yang Syari Jadi Karena memakai jilbab itu wajib Maka Cari uang Ini perhatikan Kaedahnya Cari uang untuk bisa membeli jilbab berarti Wajib Kalau menuntut ilmu agama itu wajib Maka Mencari biaya untuk Mencapai ilmu itu juga Wajib Dan ini yang gak disadari sama kawan-kawan sekalian Ini tentang uang Jadi Uang itu bisa jadi wajib gitu loh Terutama untuk adek-adek ya Adek-adek dari sekarang harus ditanamkan Cita-citanya harus jadi orang punya banyak duit Gak apa-apa Yang gak boleh itu orang yang gak bersyukur Salah membelanjakan itu yang gak boleh Ini saya harus develop dulu ya Harus bangun semangat dulu Yang kedua saya tanya sekarang gini Bunuh diri haram gak? Haram Nah oke ya Berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu Meminta kita untuk tetap hidup Coba ulang ya pak Tetap hidup Pertanyaannya Tetap hidup butuh dana gak? Butuh Jadi Mencari uang untuk Bertahan hidup itu hukumnya Wajib Mencari uang untuk survive Saya gak cari uang kan Bisa aja hidup Ya tapi iparnya bantuin Orang tua bantuin Itu ngerepotin orang namanya Nah berapa banyak dari kaum muslimin Sekarang ambil posisi itu gitu loh Oh enggak saya gak Saya tetap hidup kok Gitu gak bunuh diri Padahal sebetulnya Menuju itu loh Guru saya ngajarin ya Jadi kalau misalnya seorang muslim Gak bertanggung jawab Pada penghasilannya Itu dia berarti Menuju itu Dan yang kedua Islam punya konsep Lebih baik daripada hari ini Jika hari ini lebih baik Daripada hari kemarin Maka dia beruntung Sama rugi Lebih buruk Celaka Jadi dari segi ilmu Dari segi kehidupan Memang tuh tuntutannya lebih baik Dan kalau kita lihat hadisnya ya bu Pak Itu hadis-hadis yang menuntun kita hidup Di dunia ini Itu Sedikit Sedikit banyak Memaksa kita untuk punya uang banyak Contoh Dilarang Ini perhatikan banget bagi ibu sekalian Dilarang menyatukan kamar Anak laki-laki dan anak perempuan Haram Jadi kira-kira kalau butuh kamar Utama Kamar anak Perempuan Kamar anak Laki-laki Kamar tamu Dan tamu tuh harus terhijab Jadi kamar tamu Dengan ruang tengah Itu gak boleh Ruang serbaguna jadi satu Plong gitu Dia harus tersekat Kalau punya kodimat Itu kamar Kamar enam Dan hukumnya Bagi laki-laki Yang menikahi seorang gadis Dimana gadis itu Waktu dinikahi Punya tiga pembantu Maka laki-laki itu harus menyediakan Tiga pembantu Saat menikah Stres gak aneh Makanya Ya Adik-adik yang pria Nanti kalau mau melamar Tanya dulu ya Pembantunya Istri Calon istri kamu Tuh ada berapa ya Kamu harus menyediain Sebanyak itu Lihat bu Lima kamar itu Tipe berapa rumah Jadi kalau kita Kalau kita ya Sebetulnya Ngomong Ah gak apa-apa Yang penting ada dua kamar Hati-hati loh Kita menyalahi hadis ini Anak laki-laki Jadi tidurnya di ruang tengah Anak perempuan Punya kamar sendiri Dan anak laki-laki Gak punya privasi Itu melanggar sebetulnya Maaf ya bu Stres sengaja Ini ceramanya Sengaja bikin stres Biar ibu terdorong Iya kan Rezeki mah ya rezuku mayasya Saya tukang panas-panasin aja Berikutnya Dilarang laki-laki Dengan laki-laki anak Itu satu selimut Dan satu tempat tidur Haram hukum Jadi kalau misalnya Laki-laki satu kamar Ya Anak laki-laki Tiga orang satu kamar Itu Tempat tidurnya Harus sendiri-sendiri Tah bayangin Tipenya tipe berapa Mulai frustasi gak Mulai frustasi gak Ini kita Saya bicara syariah Saya bicara syariah bu Halo Saya bicara syariah ini Dan dilarang Sebetulnya Anak itu tidur Dengan orang tua Aktifitas Badan suami istrinya Itu terganggu Kalau anak itu Bersama orang tua Gak boleh sebetulnya Dan itu Mengganggu fitroh Sangat-sangat Tidak diperbolehkan Sebetulnya Anak-anak itu Harus punya Ruang sendiri Begitu dia Mumayiz Apa Mumayiz? Tamiz Tamiz itu Dia bisa membedakan Benalhaq wal batil Oke Sudah mulai stres kan? Lagi Ibadah Lihat ibadah Dalam Quran Siapa yang Diwajibkan Menunaikan zakat Orang yang Sudah masuk Nisop Hitungan Nisop Emas itu Sekarang Perhari ini Adalah 5,4 juta Sebulan Jadi Kalau gajinya Belum sampai Penghasilannya Belum sampai 5,4 juta Sebulan Itu dalam Islam Dianggap Du'afa Tidak Perlu zakat Malah Dizakati 5,4 juta Pak Perhatikan Jadi Kalau kita Mau beri Islam Dengan benar Akimus Salah Wa atuz Wa atuz Zaka 5,4 juta Baru Ngomong itu Jadi Punya uang Bu Luar biasa Dari Umroh 1 Ke umroh yang lain Menghapus dosa Itu 24 juta Umroh itu Dan itu ada Tuntunannya Umroh setiap tahun Itu ada tuntunannya Rendi Alhamdulillah Umroh dari 2009 Setiap tahun Sampai 2016 9,10,11 12,13,14,15 8 kali Alhamdulillah Sejak 2012 Jadi pendinding memang Jadi Islam itu luar biasa Mendorong orang Untuk memang Umatnya Itu untuk banyak Uang Aku perangi riba Aku suburkan perdagangan Nah itu cara-cara Allah berbahasa Tentang bisnis Jadi Uang itu Itu bagian dari Dunia dakwah Dunia Islam Kuatul mal Coba ulangi Kuatul mal Kekuatan harta Kuatul dakwah Kekuatan dakwah Ini yang ketiga Jadi Sebegitu pentingnya Sekarang saya ingin masuk Di logika sederhana Kenapa ini jadi Harus dikampanyekan Begini Bapak Ibu sekalian Saya pengen menyadarkan sesuatu Misal Saya nanya Komplek ini ada berapa kakak Pak? Niftah 200 Oke mari kita hitung ya 200 kakak Oke 200 kakak Kira-kira Kalau saya rata-ratakan Saya rata-ratakan Pengeluaran belanja Satu kakak setiap bulan berapa? Sejuta boleh? Lebih oke Dua juta boleh? Saya tahan nih Rata-rata Bu Kan ada yang empat Ada yang enam Ada yang nahan Oke Ibu empat Oke saya nawar deh 2,5 boleh? Gak apa-apa Gak apa-apa Ada lagi? Perbulan ya Perbulan belanja perbulan Oke saya bungkus aja deh Minimum aja dua juta Anggap dua juta dia belanjain di sekitar sini Berarti Di komplek ini Ada market sebesar Empat ratus juta Bu Manusia itu pasti belanja Bener gak? Pagi-pagi Cireng Cireng Belanja Pagi-pagi Bu sayur Bu Belanja Bener? Kita keluar Ada transportasi Belan Belanja Ketemu anak-anak Apalagi deket lebaran Ngeliat baju keke Belanja Iklan-iklan Belanja Bu ya Belanja Tapi tidak semua orang itu jualan Tapi pasti belanja Bu Dua ratus orang itu kali dua juta Pasar Market di komplek ini itu Empat ratus juta Berarti Kalau ibu mulai Ingin mudah memahami begini IPB Dramaga IPB Dramaga itu Konon mahasiswanya sepuluh ribu Berapa orang? Sepuluh ribu konon Yang aktif Hadir setiap hari Lebih dari itu sih Sebetulnya Dia satu angkatan Tiga ribu enam ratus Tapi konon Satu hari itu Yang kuliah itu Ada sepuluh ribu Sama petugas TU Yang gak lulus Gak lulus S2 segala macem Konon dua puluh ribu lah IPB Dramaga itu Setiap hari kedatangan orang Kalau budget makan siang Orang itu adalah Sepuluh ribu rupiah Permakan siang Makan dua puluh ribu Kali sepuluh ribu Berapa? Setiap azan zuhur Bu Allahu akbar Allahu akbar 200 juta Ngerti gak maksudnya? Jadi manusia adalah pasar Coba ulangi Ayo sama-sama coba ulangi Suka gak suka Coba Suka gak suka Saya jualan gak jualan Saya jualan gak jualan Setiap orang belanja Setiap orang belanja Setiap orang ngeluarin duit Setiap orang belanja Nah sekarang saya masuk ke pertanyaannya Everybody Every people Itu setiap orang Pasti belanja Tapi gak setiap orang muslim Jualan Ini masalah Kita ini 250 juta orang Yang gosok gigi Kira-kira 200 juta Yang di pedalapan Gak ketemu pasta gigi Data Unilever yang saya dapatkan Unilever itu menguasai 96% Pepsoden dan close up Untuk pasar Pasta gigi Dan itu Perusahaan di London Jadi kalau anak-anak ibu Itu pakai Pepsoden Itu sedekah Setiap pagi ke London Bainal Asbah Walams Setiap pagi Dan sore Kalau kita pakai Pepsoden Unilever itu Kita sedekah ke London Pertanyaannya negeri Sebesar ini Itu gak bisa bikin Pasta gigi berbusa Untuk giginya sendiri Bayangin Kita harus pakai produk London 98% Artinya 200 juta itu Orang itu beli itu Ngeri gak kita ini Bangsanya Mari kita lihat Unilever Masuk Kamar mandi Pakai sampo Sunseek Unilever Uangnya ke London Gosok gigi Unilever Pasta gigi Pepsoden Uangnya ke London lagi Pakai sabun Lux Ibunya pakai Lux Biar berasa kayak Dian Sastro Iya kan Ini Unilever juga Bapaknya Merasa Pekerja keras Pakai Lifeboy Itu juga Unilever Anak-anaknya yang Biasa main bola Pakai Lifeboy Yang cewek-cewek Pakai Duff Kuluhu majimain Unilever Begitu keluar Pakai Rexona Unilever Terus makan soto Kecap bango Unilever tuh Kecap bango Terus pah Teh pah Sariwangi Unilever Selesai mau dicuci Ketemu sunlight Unilever Anda lihat nih Bagaimana London Dagangin kita Terus kecipratan Di baju Nyuci Rinso Unilever Anda gak bisa lepas Hampir triliunan rupiah Kita ini Umat Islam ini Kenapa lemah Karena memang Gak jualan That's the problem Itu masalahnya Padahal kalau ibu Mau jualan aja disini Saya sudah nyoba di BRP Bogoraya Permai Di kompleks saya Saya mulai Belanja herbal Ke teman-teman Jadi kalau Habat Tussauda Beli kesini Susu kefir Beli kesini Kalau beras Beli ke ibu ini Kalau ayam Kita beli ke ibu citra Hampir saya Mulai membelanjakan Uang belanja saya Ke teman-teman sekitar Dan itu mulai Terasa manfaatnya Karena ini tentang Belanja bu Tentang uang Yang gak dalam Penguasaan kita Ngerti gak perasaan Randy sih Randy ini maksudnya gini loh Uang itu bu Gak usah ditahan-tahan Sus ngalir dia Ngerti gak maksudnya Pertanyaannya siapa yang nangkap Kita ini kan salah kaprah Apaan si dagang Kayak orang susah aja Loh bukan orang susah Kita ini dikit-dikit Ada ibu-ibu Nawarin jilbab Itu suaminya di PHK ya bu Nas banget sih Sampai jualan jilbab Itu kita ini Ada yang jualan Kita mikirnya Suaminya lah di PHK Itu jualan bu Itu harkat martabat Lebih tinggi sebetulnya Karena setiap orang itu Pasti belanja Maksudnya saya gini loh Tangkaplah uang itu Nih saya di dunia edukasi ya bu Ibu percaya gak percaya Saya ngajarin Bisnis model generation Di teman-teman Bangguamalat Free Dia ngomong gini Ren kamu ngajarinnya Jelas banget gitu Kemarin ada konsultan Dari luar Dari asing Kita bayar 2 miliar Berapa dia bayar? 2 miliar Seminggu Gak ngerti lagi Kenapa? Karena gak ada Institusi konsultan Umat Islam Yang jualan ke Bangguamalat Coba ada Nih saya punya produk Ngajarin bisnis model Pasti beli 2 miliar itu Gak harus keluar Gitu loh 2 miliar itu Gak harus keluar bu Ini sekarang kita banyak banget ya Sekedar pasta gigi Sekedar sampo Sekedar apa Itu lari keluar Makanya adek-adek Harus punya cita-cita Gak usah Pilot Gak usah Bikin odol Dah Ya Bikin sabun Ya dek Oke Bikin sabun Makanya bu Kalau beli baju Jangan oskos Gitu loh Disney Keke Loh iya kan kan Yang buang benang Orang Yang buang benang Orang tajur halang Yang jahit Tinggalnya di tajur halang Yang ngobras itu Orang Kelapa gading Orang-orang kita juga Suppliernya orang majalaya Orang-orang kita juga Gitu loh Jangan beli yang Impor-impor Lihat made in China Udah bu jangan Walaupun murah Gitu ya Beli Nah itu contoh Jadi Coba ini konsepnya Setiap orang belanja Coba lagi Nah pertanyaannya Siapa yang Jualan Jadi ini saya pengen dorong Uang itu ada bu Jadi uang itu bu Kayak kolam Gini loh Uang itu kayak kolam Coba kita Mau capek dikit ya Capek dikit Kita hitung Ini ada 200 kakak Kita bikin minyak goreng Dari kelapa Kita buat sendiri Kita buat harga lebih murah Dan lebih sehat ya Karena dari kelapa Ibu jajain Kalau oke dia mau pake Terus-terusan bu pake di ibu Luar biasa Itu udah market tersendiri Liat bau bapak 200 Bapak-bapak ini 200 berarti butuh Pangkas rambut Bener Bikin pangkas rambut Jadi duit Jadi sebetulnya nih duit ini ada setiap hari Cuma sekarang gimana caranya Kita bisa masuk ke pasar itu Ini di awal-awal saya Temanya ini dulu Pentingnya rupiah Coba bilang ya Allahumma ini A'udhu bikinil kufri wal fakri Rasakan doa ini Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari kufur dan Fakir Islam itu ada Agniya Kaya banget Ada masakin Miskin Ada fukoro Kalau fukoro itu Kebutuhan hidup sehari-hari Jadi gak bisa Namanya fakir Tapi miskin itu Almost fakir Menuju Fakir Kenapa ada berlindung Dari kufur dan fakir Kalau emang Fakir itu bagus Kenapa ada doa Berlindung dari fakir Karena Rasulullah sudah tahu Fakir itu Dekat dengan kukufuran Fakir sama kafir Itu dikit bu tipis Dan sekarang saya menemukan Ini fakta di lapangan bu Ekonomi menengah Masyarakat ekonomi menengah Yang kompleknya bagus Kayak ibu-ibu ini Rata-rata dakwahnya bagus Gak ibu-ibu kan Soleh banget pakai jilbab Apa segala macam Luar biasa Saya masuk ke perkampungan bu Ibu-ibunya Aduh Ambles-ambles bu Karena apa Mereka bukan gak mau pakai jilbab Mereka susah belinya Satu Terus yang kedua Lingkungannya memang Sudah tidak kondusif Untuk Punya kesolehan Saya ngeliat ya Anak jalanan Atau anak-anak yang Surah nongkrong di gang Itu ternyata Akibat dari kefakiran bu Jadi ceritanya begini Saya punya teman Ini pengalaman saya Waktu di SMP Saya punya teman Pokoknya kerjanya di luar aja Saya kira ngomong Ente itu gak di rumah Gimana mau di rumah Gak ada kamar Rumah aneh Itu TV doang Ren Ama bagian belakang dapur Udah gelar tempat tidur Lah terus kamu 4 keluarga 4 bersaudara gimana Yaudah Glempangan disitu aja Makanya kami Kalo malem Papa mama itu ngomong Udah udah keluar 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 main Lihat nih Papa mama Keluar keluar main Supaya papa mamanya Punya waktu Bersama Diusirin tuh anak-anak Akhirnya kejalanan kemana Makanya kalo anda liat Anak-anak orang miskin Kok gak dicari-cari Itu emang sengaja Karena rumahnya gak cukup Gitu loh Nanti kalo udah capek Tidur baru Bapaknya risih gitu Banyak Anak segala Jadi disuruh keluar-keluar Anaknya juga gak nyaman Jadi begitu berbahayanya Ke fakir ini Dan saya menemukan Saya menemukan Makin kompleknya menengah Dan makin kompleknya itu Makin baik Itu makin soleh masjidnya Jumlah subuhnya makin fit Karena ibadah itu butuh ketenangan Susah orang ibadah Kalo besok makan berat Kenapa para da'i itu Di kampung-kampung itu Susah dakwah Karena begitu Ngomong banyak Orang-orang itu ngomong Ustadz gak usah ngomong Ayat Start laper Dan itu yang gak bisa Dijobdai sekarang Gitu loh Makanya saya di sekjen JPMI kan Saya sekjen jaringan Penguasa Muslim Indonesia Ini masalah kita hari ini gitu Gimana memberdekan masyarakat Dan gak bisa bu pak Itu dikasih-kasih duit terus Jadi saya mau ngomong apa Gak punya uang Itu fatal Uang sempit-sempit Itu fatal bu Dekat sekali dengan Kepakiran Dan tidak mendukung da'wah Sama sekali Saya pernah punya sahabat Aktivis da'wah Bayangkan ini Bayangkan Kisah nyata Jadi dia ke rumah mertuanya Ada mobil Gitu kan Terus dia pake motor Biasa bu Kalau tempat mertua gitu Satu pake motor Satu pake mobil Kan gitu ya Suka dibanding-bandingin Udah gak enak situasinya Azan zuhur Azan zuhur berkumandang Ini temen saya yang soleh Ngajak iparnya sholat Bang Sholatnya bang Ke masjid Apa iparnya ngomong Kamu suruh dulu Tuhanmu Bayarin sekolah anak-anakmu Jangan aku Baru suruh aku sholat Liat Apa abang yang bilang Kamu suruh dulu Tuhanmu Bayar Anak-anakmu Sekolah Selama ini aku yang bayar Ngapain kamu suruh aku Nyeba-nyeba Tuhanmu Kamu aja gak dikasih uang Untuk Sekolah Bayangin Bayangin Fitnah besar Kalau gak punya duit Dan jadi Tumpuan orang lain Jadi beban orang lain Fitnah Gak bisa mulut ini Kuat-kuat Tudak Wah kalau misalnya Memang lagi gantung Ke orang susah Dan ini saya menemukan Banyak Waktu saya Beli rumah Di Bandung Memang kami Tasmi Simaan 30 Jus Bersama Ustadz Abdul Aziz Abdul Ra'uf Ini penghafal Quran Terus saya antar Ustadz itu Ke Masjid PTDI Di Bandung Dalam Dalam mobil Di sedan itu Disinggerti banget saya Beliau ngomong gini Ren Tolong sekali Didik kami Para penghafal Quran Kenapa Untuk bisnis Karena sekarang Saya menemukan Ada fitnah Kalau penghafal Quran Pasti miskin Repot nih Wah penghafal Quran Paling yang memasjid Itu aja Paling dikasih-kasih orang Ini repot betul Makanya Menurut saya Ini mesti dikampanyekan Punya uang itu gak salah Itu punya uang selingkuh Ya Allah Banyak Bu yang kaya-kaya juga Gak selingkuh-selingkuh juga Kenapa gak dibahas Gitu loh Kan bukan salah Bukan salah uangnya Gitu Selama halal Baroka Caranya benar Pasti lebih banyak manfaatnya Untuk orang Sudah stress belum Ini sengaja saya bikin stress gitu Baru kita ajarin Cara carinya Gimana Bu Bapak Ibu Mau diajarin cara carinya Mau ya Oke kita fokus kedua sekarang Oke sekarang gimana cara kita Supaya bisa Men-generate banyak uang Sekarang begini Kenapa Bapak Ibu Adik-adik Mau beli beras di sualayan Harganya lebih mahal Kenapa gak beli di sawah Kira-kira apa alasannya Oke jauh Oke betul Terus Apalagi Bu Pakai AC Good Apalagi Bersih Good Apalagi Keren Terus apalagi Gengsi Apalagi Bu Benar-benar Kenapa belinya di sualayan Gak beli di sawah Dan mau bayar lebih mahal Padahal kan kalau beli gabah kan lebih murah Apalagi Bu Pak Pak Terjamin Sawahnya gak tau dimana Oke Terus Pak Higienis Terus Keren kan mau kemana Giant Keren ya Mau kemana sawah Kan gak Gak banget gitu Praktis sekali jalan Begitu masuk giant Bisa ambil beras Bisa ambil Ajinomoto Bisa ambil segala macem Oke Perhatikan ini Bapak Ibu Demi Allah Tidak pernah beli beras Bu Uang yang Ibu beli itu Untuk beli yang tadi itu Lebih dekat Lebih bersih Udah ke packing Praktis dan segala macem Ngerti gak Jadi uang itu gak pernah beli barang Uang itu beli manfaat Coba lagi Uang gak pernah beli Barang Uang beli apa Namanya value Bener gak tadi Ibu beli beras Enggak Ibu bilang apa Lebih dekat Jadi Beras yang harganya 10 ribu per kilogram itu Itu 10 ribu bukan berasnya Ngerti gak maksudnya Ongkos transportasi beras dari sawah ke Toko Margin profit untuk si tukang Jualan Oke Terus kalau Ibu masuk mal Walaupun gak belanja Kan Ibu kan ngirup freonnya Itu kan Ngirup ACnya Bener gak Ibu kan injek THLnya Biaya penyusutan bukan Jadi uang 10 ribu per kilogram itu Bukan untuk beli beras Bayar AC Bayar listriknya giant Ngirup-ngirup udara itu kan Terus sama biaya penyusutan Alat-alat di giant Jadi uang itu gak pernah beli beras Berasnya mungkin paling 500 per kilogram Atau 1000 per kilogram Atau 1500 per kilogram Berarti sisanya beli apa Manfaat Maka dari itu Konsep uang itu Kalau mau hadir ke kita Jangan menjual barang Kita harus menjual apa Manfaat Jadi tidak pernah kita beli obat Yang kita beli apa Khasiat Ibu gak pernah beli jualan kue Yang ibu jual apa Kelezatan kue Rasa kuenya itu Nah maka dari itu Konsep gimana Supaya banyak rupiah Masuk ke kita Banyak-banyaklah Bermanfaat Banyak-banyaklah Bermanfaat Supaya kebayang begini ibu Saya Sampai saat ini Termahal Termahal Panintia jangan stres ya Ini juga kenapa ada 7 hari Berbagikan rendi Saya 2 jam di korporat Termahal itu 20 juta ibu Ngisi di Telkomsel Jadi kalau saya Kalau di Telkomsel 3 jam Itu mereka bayar 20 juta Guru saya 85 juta Pertama kali saya masuk Industry training bu Itu bayaran saya 2M Makasih mas Makasih mas Sama Bronis Amanda Hafal banget Aneda Bronis Amanda Dibandung sama Makasih mas Waktu saya belajar training Itu saya nanya Pak kok bisa sih Dibayar 85 juta Pita suara loh Saya bilang Kok orang mau bayar Pita suaranya dari mana sih Apa karena bapak terkenal Gak juga Guru saya Jamil Azaini Guru saya Pak Jamil Azaini Sukses mulia orang Bogor juga Pak Jamil ngomong Keren Uang itu bayarin dampak Kalau kamu datang ke perusahaan Lalu kemudian Kamu didik karyawannya Lalu perusahaan itu Bisa bertumbuh keuntungannya Ya bayar kamu 20 juta Murah Telkomsel bu pelanggan Ya 150 juta Kita pulsanya Ketilep seribu aja gitu ya Kok ketilep sih Keambil seribu aja Jadi 150 juta Berapa tuh 150 miliar bu Hampir 1 triliun itu penjualannya Jadi bayar 20 juta saya Itu bersin Nih 20 juta gitu loh Nah tapi Itu konsep saya Pertama kali saya datang Di dunia training Itu saya bukan tarif bu Tapi apa konsepnya Saya bisa manfaat gak Saya ingat banget Waktu di keke Pertama kali jadi konsultan Ketemu bunda Tika Kamu mau dibayar berapa Gini aja deh bunda Saya dampaknya Gimana Nanti bunda sendiri Yang tentuin harganya Jangan lah Nanti aku tentuin kemahalan lagi Akhirnya dia nanya Deal juga disitu Segini aja ya Disebutlah angka Waktu itu kalau gak salah 1 juta 250 Apa 2 juta 500 Per visit dari Bogor Sudah sama transport Oke Lalu dikasih apartemen Dan seterusnya Yang saya pikirkan Bukan 2,5 juta ini Yang saya pikirkan Saya di keke Itu penjualannya naik gak Organisasi jadi bener gak Keke jadi tumbuh gak Itu dari 2012 Jadi sebelum jadi direktur Kan saya jadi konsultan bu Kerja bolak-balik Bandung Bogor 2 minggu sekali Saya cuma kerja di pura ini 2 minggu 2 hari Kadang 2 minggu sehari Yang saya pikirin Bukan honornya itu Yang saat itu Karena honor saat itu Adalah value saya di masa lalu Ngerti gak bapak ibu sekalian Honor saya saat itu 2,5 juta per visit Adalah Nilai Randy Saputra Di masa lalu Makanya dia ngehargain segitu Tapi kualitas kerjaan saya hari ini Adalah harga saya di masa Datang Jadi itu konsep bu Waktu saya di Telkomsel 3,5 juta Pertama kali ngisi Sampai akhirnya Induction pertama Dievaluasi Uh bagus Randy Induction kedua Lama-lama Sampai sekarang Ada 12 induction 12 entry level Terus menerus Dan dia naikin Setiap pertemuan 2 juta Sampai akhirnya sekarang Mentok di 20 Mudah-mudahan Nanti ada visit lagi 22 gitu ya Terus gitu Kenapa dia mau bayar begitu bu Karena ada Damp Dampak Sekarang bikin salon Apa sih sebetulnya kekuatan salon Potongan rambutnya bagus Iya Tapi salon itu Valuenya adalah Dimana ibu-ibu melepas stress Kan gitu Walaupun salonnya Salon-salon di komplek-komplek Biasa gak maya-maya banget Minimal di salon Terhibur Bener gak Iya kan Rambut lebih segar Gitu kan Tapi gimana Begitu masuk Hairdryernya mati Motongnya salah Kerembatnya Salah formula Selesai kerembat Tegak semua rambut ibu-ibu kan Kan itu value-nya lepas Makanya saya suka mendidik UKM Kalau minta Menasihat ke saya Kang Randy kasih nasihat dong Kita-kita para UKM Lihat produk anda Pantas dibeli Enggak Ada manfaatnya Enggak Kang Randy Saya mau jual Mau jualan catering Oh bagus bu Cateringnya apa Non-MSG Mantep Dari makanan organik Sehat Good Mau jualan kemana Catering nikahan Lihat bu Orang nikahan itu Mencari catering termurah Bener gak Mau Ajinomotonya 8 Drum Ya udah terserah Yang penting orang makan Gitu kan Emang orang Bu ini ada MSG nya gak Enggak Gak pake gitu loh Mau MSG nya Ajinomotonya Pacin nya itu Sampai 8 sendok 20 gelas Gitu kan Orang tetep gigit Jadi bagi ibu Adalah value Ini catering Makanan organik Non-MSG Belum tentu Bagi orang lain adalah Value Jadi kita harus lihat Sederhana banget bu Kalau mau punya uang Coba sama-sama Apa yang menurut orang manfaat Coba ulangi Apa yang menurut orang manfaat Apa yang bisa menyelesaikan masalah orang Coba ulangi Apa yang bisa Menyelesaikan masalah orang Bu kok bagus banget sih bu Wajahnya kelihatannya cemerlang deh Oh iya saya facial Oh kan facial jauh Oh bisa kok facial datang ke rumah Tuh Lihat Ketika dia susah ke rumah Anakan 8 biji Ya kan 8 orang maksudnya Susah dia ke salon Ibu facial datang ke rumah Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Ibu jilipapnya bagus loh Bu beli dimana Tamrin City Ih jauh Tamrin Berapaan bu Ya kalau Harganya sih 35an gitu deh Belinya berapa Ya kalau banyak Bisa 22 Nitip dong Aku beli 35 Tuh Jadi tuh Daripada dia ke Tamrin Gempor Ibu beliin Besok-besok ibu ke Tamrin Fotoin satu-satu Jualan dari kampung Mau yang mana bu Motif yang mana Jadi duit Kita tuh gak ngehargain sih Ah Cuma 7 ribu Hih Cuma 5 ribu Bu 5 ribu 10 ribu jilbab Itu miliarder juga bu Coba hitung 10 ribu 5 ribu jilbab Nah Jadi konsepnya apa Manfaat Coba ulangi konsepnya apa Oke adik-adik bawa bapak Yang ada disini Karyawan itu bisnis Perhatikan Apakah karyawan itu Membeli ijazah orang Kan banyak yang nanya sama saya Kang kok lulusan SMA Bisa jadi CEO Organisasi bisnis itu Tidak pernah membeli ijazah Yang dia beli apa Dampak dari Orang itu kerja Makanya ini penting buat adik-adik ya Adik-adik yang nanti Interview kerja Atau mbak-mbak yang sebentar lagi Interview kerja Interview kerja itu kan Pertanyaannya begitu interview gini Kalau kamu ke organisasi saya Saya rekrut Apa manfaat yang kamu bisa berikan Makanya interviewer suka nanya Kamu bisanya apa sih D Ah saya gak bisa apa-apa Ini repot nih Generasi muda kita Kenapa banyak pengangguran Karena begitu ditanya Gak bisa apa-apa Nggak bisa apa-apa juga Lulusan akutan sih Gak ngerti juga Raca sama profit loss Dan lain sebagainya Nah ini jadi masalah Kenapa Karena gak ada dampak Sekarang sederhana bu Pertanyaannya gini Kalau ada karyawan yang berdampak Kira-kira kalau mau resign gimana Saya mau resign pak Bosnya kiri-kiri gimana Aduh jangan Ada apa gitu kan ya Emang ada masalah apa sih gitu Kalau ada karyawan Rasa-rasanya mulai galau Gajinya ditambah-tambah Udah dikasih naikin gaji Dikasih lagi bonus Dikasih lagi apa Biar dia stay Terus begitu Dikasih vitamin gitu Tapi kalau misalnya Gak ada value-nya Ya sudah Naikin normal aja Mungkin kalau dia pergi juga Bosnya juga sujud syukur gitu kan Alhamdulillah gitu ya Mau di PHK juga bingung Alhamdulillah resign gitu Jadi mau jadi karyawan pun Mau jadi pebisnis pun Hukumnya apa Man Manfaat Bikin yayasan Ya Sampai bikin kayak rumah zakat Kenapa rumah zakat Dan dompet dova maju Karena dia fokus manfaat Ada dana yang masuk Manfaatnya terasa Dikomunikasikan baik-baik Sama donatur Orang percaya Bertumbuh lembaga sosialnya Disini ada rumah Tafis Gampang banget Rumah Tafis Mau awet Mau maju Fokus pada manfaat Gimana caranya Kadaran rumah Tafis ini Bisa manfaat bagi warga sekitar Bisa manfaat bagi anak-anak Uang itu akan datang Jadi money after benefit Coba lagi Money after benefit Jadi uang dulu Baru berpikir Maaf Value dulu Benefit dulu Manfaat dulu Baru berpikir Uang Bisa bu kira-kira bu Nanti di rumah silahkan Selatuhrohim Ngobrol sama suaminya Pak kira-kira Apa ya manfaat Yang kita bisa jadiin duit Gak apa-apa Gak usah malu Ih keliatannya tetangga Tamannya jelek-jelek deh Aku bisa bikin taman Udah Tawarin Mau gak pak Taman begini Saya buatin Sama dia sejuta Sama aku 550 ribu loh Aku yang buatin pak Gini-gini Jadi Tukang taman Jadi duit Gitu loh bu Terus aja Saya kemarin iseng ya bu Saya kemarin iseng ngerekam Saya ngerekam diri saya Ngajarin keuangan Saya masukin di website Melek finansial Lalu saya jual di facebook Saya punya video kursus 50 track 50 video Harganya 449 ribu Yang mau beli Sob Mangga beli Karena saya lihat UKM Banyak yang Bingung Cara Baca keuangan Akhirnya 801 orang beli Oh bapak beli Melvin Allah Makasih pak ya Udah nonton pak Alhamdulillah Ini ada yang beli korban Jadi kita lihat nih Masalah pengusaha mana Oh masalah pengusaha Gak bisa baca Laporan keuangan Jadiin Manfaat Solusi Pasti mendatangkan uang Coba ulangi Wiritkan 3 kali bu Wiritkan 3 kali Solusi Pasti Mendatangkan uang Yuk sekali lagi 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 Naik ojek dulu Ojek itu kan praktis Sebetulnya ya Tapi kalau kita naik ojek Itu kadang-kadang Tarifnya mutasyabihat Betul Pak berang siang ya Gampang bu Berapa pak 30 gampang Begitu sampai sana bu Jauh ternyata bu 45 Rasanya pengen Kita gak ngasih juga Gak enak gitu kan ya Jadi ojek itu Tarifnya tuh kabur Dan itu bikin gak nyaman Terus ojek itu kita gak tau Siapa abangnya Ini dibaca oleh Nadiem Makarim Makanya dia bikin gojek Iya kan Pesen gojek Cet Muncul Mau Ojek yang ini Oh gak ganteng Ganti Bisa Iya kan Lalu ada nih Gojek Rider-nya bintang 5 Bintang 3 Oh Ini rider-nya harum Gitu kan Baik layanannya bintang 5 Kita ganti Dapat Kita tekan Gojek pesan Dateng Cek Terus reviewnya Bau Oh gak jadi Ganti Gitu bisa Dan ini Ketahuan nih Abangnya siapa Rumahnya dimana Jelas Akhirnya orang nyaman Naik ojek Bahkan Anak-anak SMA Dari SMA Mahal pun Naik gojek tuh Bangga banget Yang awalnya harus Naik alfar Setiap ada solusi Menghadirkan Uang Itu kunci Orang-orang disini Susah nyari sarapan Ibu buka tuh Gelar tuh Nasi uduk Spesial for breakfast Uduk rice Iya kan Nasi uduk Uduk rice Iya kan Multi flavor Udah Buat nasi uduk Jadi duit Ibu menyelesaikan masalah Orang sara Sarapan Ibu baca nih Ini keliatannya Suami istri kerja Suami istri kerja Pasti gak sempet masak Iya kan Tawarin catering murah Siang Tawarin rantangan Jadi duit Jadi ibu duit Itu gampang Banyak-banyak Lihat masalah Setiap masalah Barokah Cepul lagi Ada yang tengkar Rumah tangga Datang Mau jasa konseling Gia 200 ribu 2 jam Jadi duit Saya itu kan nikah Umur 21 Ya Dan istri saya itu Waktu saya nikah Umur 25 Jadi istri saya itu 482 Saya ITB 86 Pria itu bu Usianya sama saja Kecerdasan atau Kedewasan Psikologisnya itu Lebih rendah Daripada wanita Jadi kalau ibu nih nikahin Seorang laki-laki Umur 25 Itu kecerdasan emosinya Umur 21 Nah saya ini Umurnya berapa? 21 Nikah sama 25 Jadi ini ada Wanita Umur Psikologisnya 29 28 Itu menikah Dengan laki-laki Yang usia Psikologisnya berapa? 16 tahun Jadi Seri saya itu gini Waktu orang-orang nikah Mi Kok kasurnya gak dirapiin? Oh dirapiin ya? Dirapiin sama dia Terus langsung saya Rebahin gini Yes Loh Kok diamburin lagi? Iya kan rapi Enak ditidurin Gitu bu Saya gak jelas banget Jadi suami dulu Beneran Dan itu bu Dan itu Kan saya sudah 30 tahun sekarang ya Udah 9 tahun pernikahan Anak saya 3 Alhamdulillah Dan itu Saya juga 2 minggu pernikahan Istri saya hamil Anak saya yang pertama 7 bulan Hamil lagi Terus Anak saya yang kedua Satu setengah Istri saya hamil lagi Terus istri yang ngeluh Udah habis Jangan hamil-hamil terus Loh Susah ya? Gitu Saya anak-anak banget Nah akhirnya Singkat kata Ya kita mesti belajar juga Konseling rumah tangga Saya investasi gede juga Belajar rumah tangga Seminar pernikahan Seminar pasca nikah Karena dulu di kampus Cuma ada seminar pranikah Gimana nikah Gak ada seminar pasca nikah Itu masalahnya Jadi saya gak ngerti Akhirnya saya investasi lagi Ke psikolog Segala macem Duit bu Karena apa? Ada masalah Ini deh Setiap masalah itu apa? Berkah Keke itu hadir Kan keke itu Kayak produk begini ya Ada yang keke gak sih? Oh ini keke ya? Sini deh berdiri deh Iya Tepuk tangan nih Nah ini keke ya bu? Cie malu Jadi keke ini Aku gak jualan loh ya Gak boleh jualan di masjid ya Jadi kenapa keke ini hadir bu? Lihat ya Jadi keke ini hadir karena Kita menghindari Anak-anak itu Tua sebelum saatnya Kan dulu baju anak itu Baju bapaknya koko Dibuat size kecil Betul kan? Putih Terus bordir arap Gitu loh Jadi anak itu kelihatan tua Sebelum Waktunya Nah ini sekarang kita develop bu Pakai Pakai gini kan Zigzag Sejak kapan zaitan zigzag? Ini rahasia ya Zaitan zigzag ini Pada awalnya Jahitan baju dalam Tapi akhirnya jadi Begini Ini kan susah bu ya Ini warna hitam Wah pokoknya kacau aja ya Bukan kacau ya Maksudnya macem-macem variannya gitu ya Tapi cakep gitu loh deh Tepuk tangan tas dulu kita damai ya Ini namanya siapa sih? Tolong dicatat aku mau ngasih baju keke Ya Wafa Wafa dapat gratis baju keke dari om ya Tapi gak boleh milih model ya Silahkan silahkan Tapi nanti saiznya sama Gak boleh milih model Yang ada aja ya Jadi bu Begitu kita ngeliat ada masalah Ini baju anak nih Kok jadi tua begitu Hadir dengan terobosan baru Jadi duit Selalu begitu Saya jadi sioke kebu Jadi bisnis konsultan juga Kalau ibu ke Cirbon Ada toko batik besar 1,5 hektare Namanya Terusmi Saya Dua bulan sekali kesana Eh Dua kali sebulan Kok dua bulan sekali sih? Dua kali sebulan saya ke Terusmi Ngajarin ownernya gimana Bangun marketing Gimana bangun viral Jadi temen diskusinya mas Ibnu dan mbak Selly gitu Karena orang punya masalah gitu loh Bisnisnya besar Sistemi nya kayak apa Marketing nya kayak apa Gimana caranya terus meningkat 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 Akhirnya jadi duit Jadi terus berpikir begitu bu Jadi sederhana banget cari uang itu Selesaikan masalah orang Dan duitin Jangan lupa Boleh kita sosial Kayak begini 7 hari berat-berat kek hari ini Boleh kita Ceriti Di jatuh bu Ceriti 10% 20% 80% waktu Kalau bisa produktif Saya punya keyakinan ya Gak akan bisa kita Ceriti terus Pernah bu saya Waktu umur Episode tahun 2008-2009 Saya fokus ceriti Berbagi gak bisa bu Kegiatannya tutup Karena gak ada dana Orang yang bergabung Jadi I.O. Mesti punya kehidupan Saya gak bisa bayar Bubar Sayanya juga punya kehidupan Harus juga dapat asupan Bubar Jadi penting Industri kebaik itu Orang-orang baik itu Terus menerus dapat Rupiah Sekarang saya tanya Ibu deh Ibu sepakat gak dengan Kemaksiatan Sepakat gak dengan Tempat dugem Pelacuran Sepakat gak Lihat bu Kenapa tempat dugem Pelacuran Narkoba itu Selalu jalan Karena Penikmat maksiat Harus bayar Saham gak maksudnya Karena pelacuran itu bayar Makanya pelacur itu ada terus bu Coba pelacur tulus ikhlas Salah begitu ya Kok tulus ikhlas sih tulus lah Gak berapa apa-apa Stop industrinya Industrinya stop Kenapa ada tempat dugem tuh Tempat dugem jalan terus Karena tempat dugem itu Ada manajer marketingnya Digaji Dan seterusnya Uang terus disitu bu Nah jadi kita juga harus berpikir Sampai di titik charity pun ya Yang punya rumah tafis Yang punya rumah tasin Bahkan masjid pun Itu berpikir terus Gimana caranya men-generate Value Ya Masjid harus punya value Kalau masjid punya value Insya Allah orang mau infak Ya Gitu Saya pengen ngomong sih Masjid Harus ada kuncinya gitu Jangan masjid Tutup pintu Terus kemudian Ditahan pake kaki Itu kan horror bu Tahan pake kaki Atau di Ganjel pake Ember gitu kan Ini horror Jadi setiap masjid punya value Pasti orang mau Mau infak Jadi kita harus berpikir dulu Value Value before money Coba lagi Value before money Benefit Sebelum Uang Harus terus begitu Semoga dapat manfaat Dan jadi pedagang semuanya Amin Adek-adek ini Juga kalau bisa Ke sekolah Bisnis deh Aduh pulpen ilang Nah udah anda hafal tuh Anda bawa satu box tuh 14 ribu Gak apa-apa Jualan aja Temen-temen yang sering ilang Apa tuh Penghapus Pulpen Penggaris Anda dagang di belakang ATK Anda pake ATK gitu Begitu pulpen ilang Tawarin Jadi jangan Anak kita Jangan jualan Kayak mama orang susah aja Jangan bu Jangan Itu ya Terima kasih Wassalamualaikum wr. wb